Udah sama Diana suka dapet boolean dari netizen gitu juga gak sih atau komen-komennya gak enak karena profesi kalian gitu? Sering juga sih, aku sering dikatain ya katanya aku alay lah. Ya dibilang katanya, ya mungkin dibilang dandananku Nora atau apa gitu, seringnya gitu. Tapi memang penampilan kamu sangat, bukan sama sekali tidak seronok, bener-bener orang gak akan percaya kamu itu DJ. Tapi kalau lagi nge DJ gak kaya gini kan? Ya pakai... Ya tapi tetap tertutup sih kalau aku. Tetap tertutup, bener. Oke kalau Diana sendiri? Sama sih, lebih sama kayak ke Una ya. Dulu rambut aku tuh kan panjang itu. Itu tuh kayak maksudnya pas aku dateng kayak mau nge DJ tuh orang tuh kayak mau nge DJ gitu. Sampai akhirnya gue harus cat rambut gitu. Akhirnya cat rambut kan. Itu pertama kalinya aku rubah penampilan aku ya cat rambut terus yang dipotong rambutnya. Dari situ mungkin rada beda tapi juga itu karena mungkin lebih ke... Kamu kan DJ harusnya lebih-lebih eye catching dong, lebih ceri. Ya gak bisa cuma mentoknya di situ gitu. Oke. DJ terkaya di dunia siapa? DJ terkaya kalau Calvin Harris. Itu berapa itu sekali show? Calvin Harris ya gak kurang tau ya. Kalau gak salah ada artikelnya Calvin Harris bayarannya bisa sampai 48 juta USD. 48 juta hanya goyang-goyang begitu. Dollar atau apa? USD, 48 juta USD. Ya dollar. Maksudnya sekali tampil? Iya. Khusus lagu apa yang di... kan lagu kan sama semua. Kan dia lebih ke produser DJ yang menciptakan lagu. Ya pusing deh. Dia langsung mikir, kalau gitu aku jadi DJ gak jadi pengacara. Iya. Jadi produser aja. Tapi sebelum kita closing ada quotes dari Pak Bos Hotman. Mana quotes ku ini? Asik. Satu. Sukses is when your idol become your rival. Dari Lorenzo. Artinya kesuksesan itu hanya bisa kau dapat pada saat orang yang kau kagumin. Pada saat orang yang kau kagumin bisa menjadi pesaing kamu. Artinya jangan nyinyir-nyinyir. Jangan iri. Tapi seinginlah, rebutlah kehebatan idol kamu. Itu maksudnya ini. Yes. Oke. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan Hotman Paris Show. Terima kasih penonton yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show siap hari Rabu dan Kamis pukul 9 malam. Hanya di iNew. Saya Lolita Agusin dan Hotman Paris Show. Tapi pamit turun diri. Sampai jumpa minggu depan. CJ Una. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.